Pemirsa Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengapresiasi kesiapan kepolisian daerah Polda Gorontalo pada pelaksanaan simulasi SISPAM Kota dalam rangka pengamanan pemilu yang berlangsung di lapangan Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengungkapkan apresiasinya kepada jajaran Polri, TNI, dan seluruh komponen yang terlibat dalam simulasi SISPAM Kota dalam rangka pengamanan pemilu 2024. Simulasi ini menunjukkan kesiapan jajaran Polda Gorontalo untuk menjamin daerah aman dan kondusif. Pelaksanaan simulasi diawali dengan pengamanan kampanye oleh salah satu calon presiden yang dilaksanakan di wilayah Kota Gorontalo. Dalam simulasi itu digambarkan cara dan tindakan personel Polri yang berhasil menangani situasi pengadangan dan penolakan kampanye oleh sejumlah aksi masa. Simulasi berikutnya keributan yang terjadi pada sebuah tempat pemungutan suara yang diakibatkan oleh penolakan hasil penghitungan suara oleh seorang saksi hingga tindakan anarkis yang dilakukan oleh aksi masa. Kesiapan ini kita butuhkan untuk menjamin keamanan, kondusifitas daerah kita. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jajaran Polri, TNI dan seluruh komponen yang terlibat nanti di dalam pengamanan ini dan tentu juga kita berharap simulasi ini tidak harus terjadi dalam bentuk yang nyata di saat pelaksanaan pemilu. Kita berharap pemilu 2024 itu berjalan dengan aman dan lancar. Mari kita berdoa bersama, tetapi walaupun demikian kesiapan dari jajaran Polri, TNI dan seluruh stakeholder saya kira ini tetap harus kita laksanakan dan siapkan. Kira itu. Terima kasih. Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya berharap simulasi ini tidak harus terjadi dalam bentuk nyata pada saat kampanye dan pemungutan suara hingga penetapan hasil. Ia berharap seluruh tahapan pemilu 2024 dapat berjalan aman dan lancar.